Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mas John kembali lagi di KDS Setikah Ini waktunya sore jadi ada suara menghenti Nah disini nih harus diperhatikan Soalnya disini mudah mengangkat Ini kesulitannya seperti itu ya di sepakbor Jadi harus jangan dipaksa Kalau dipaksa itu nanti akan mudah mengangkat Dan belembung ya gitu Ada anginnya lah masuk angin Baik mas John Teori masang sepakbor itu dari tengah ya Kita ngambil dari tengah Terus ya rata Dari ujung depan sampai ujung belakang Disini Kita ngambil pemotongan Jadi ini ada sambungannya karena ini banyak Lekukannya ya sepakbor jupiter saat ini Kalau untuk pemasangan sepakbor langsung sebenarnya bisa Cuman karena disini pemasangannya tidak langsung jadi potong-potong Kalau disini harus diperhatikan sekali lagi Disini perlu diperhatikan Ini dipanasin Karena disini Kalau disini langsung ditempel Terus keadaan memasak itu akan mudah balik Seperti yang tadi saya bilang Sebenarnya teorinya sangat mudah ya Masang sepakbor Langkah pertamanya dari tengah dulu Diratain semua Kanan kiri sampai ke Kejung Sampai ke bawah lakukan ini Dan disini harus rata nanti Kalau sudah rata semua Kita dipotong Dipotong di bawahnya Pas lakukan ya Karena nantinya akan disimpa lagi Yang disambingnya itu Yang merah itu nanti akan disrotlet Buat nutupin Nah itu Langkah pertamanya seperti itu Kalau sudah Dikrapi semua Di bagian tengahnya Nanti dipotong lagi Untuk yang samping Jadi sebenarnya Tidak sulit Ya tingkat kesulitannya Tadi yang pas lakukan itu Ini yang samping Ini masih di kondisi Tengah ya Tapi ini yang sebelah kanan Kalau dari pandangan mata Sebelah kanan Kalau dari Lihat dari Itu sih Sebelah kiri Sebenarnya sih Tidak 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 begitu Ini yang karena Kadangkan orang Menggampangkan Atau Bagaimana gitu ya Intinya gini mas John Kalau pasang sepotlet Satu Harus mempunyai kesabaran Yang kedua Harus terlaten Yang ketiga Ya Ada kemauan Ada kemauan Yang ingin bisa Seperti itu Tidak 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 harus Bisa Terus ingin suara Atau bagaimana Kan namanya orang itu kan Beraryah ya Jadi Kadangkan ada yang beli bahannya saja Terus dipasang sendiri Tau-taunya Tidak jadi Seperti itu Jadi perlu diperhatikan Bahwa kemasangannya itu ada teori sendiri dan cara masangnya seperti ini kan diperhatikan ya nonton video sambil memperhatikan Oh ternyata ini caranya seperti itu ya soalnya masang sepakbor itu beda-beda teorinya karena apa karena pada dasarnya tingkat sulitnya dari mana kita diambil cara masangnya terus tingkat sulitnya yang paling susah itu sepakbor yang banyak melakukan intinya seperti itu kalau sepakbornya lurus atau cuman bulat gitu itu agak mudah dipasang kanan kiri itu pemotongannya harus sama jadi biar nanti pas sambungannya itu tidak terlalu kelihatan karena kalau beda cara motongnya kan nanti ketahuan ya terus Oh ini sambungannya kok kayak gini-gini enggak nih aja harus sama dan sebelah kanannya sama kirinya pun harus sama perlu diperhatikan di pas pemotongan udah buka puasa Mas John Master lagi wujud kalau Mas John KB ajak kalian subscribe ya like video ya baik Mas John kita lanjut pembahasan dari cara pemasangan sepakbor ini ya kenapa saya ini pemasangannya dari atas kenapa enggak dari samping dulu karena gini kalau dari atas dulu nanti dia akan ditimpat dari samping jadi pas sambungannya itu lebih kuat untuk menahan sambungan tersebut ini ini yang merah itu juga nanti akan ditutup ini disini juga solid karena kenapa disambung juga karena kalau mainnya langsung nanti akan mudah balik seperti yang menggerut masa jawabannya menggerut repot layak ini waktunya sudah maghrib ya dan ini juga belum selesai sebenarnya masang sepakbor itu waktunya berapa ya sekiranya 15 menit lah cukup lumayan lama ya ya tidak masing-masing sih tergantung orangnya nah ini sampingnya ini kan buat nimpah ya buat nimpah sambungan yang di atas itu kan itu sekarang buat nahan gitu maksudnya seperti itu kenapa dari atas dulu nah itu kan nanti jadi sambungannya ketempa dan di sini itu memotongannya nanti nanti tak jelasin kalau pas pas motok ini diperhatikan dulu cara masangnya ya ikut gitu nih lumayan banyak dah habis bahannya sepakbor ini kalau sepakbor motor lain yang kecil-kecil itu kan sedikit jadi kira-kira setengah meter lah ini bahan nah disini motoknya itu di atasnya pas pemotongan yang di atas berarti harus dilebihin kira-kira 3 mili atau 2 milinya untuk tumpang tidur gitu nah semoga mengerti layak kalau nggak ngerti ya udah enggak apa-apa Oke buat masjuan semua semoga bermanfaat meskipun tidak detil tapi setidaknya saya kita menyampaikan mohon maaf atau bila ada kata-kata yang kurang berkenan namanya juga saya manusia biasanya jadi penuh salah tidak keluput dari kesalahan ya oke masjuan oke masjuan kb ketulur kb matur suhun singwis geleng video ya salam wong jawa salam wong jawa salam wong apak salam tegal salam dari wong tegal ya karena nyong wong tegal matur suhun ya matur suhun ya sajikan video selanjutnya mengkok dong upload maning nanti sampai matur suhun selamat menikmati